Ada telur hijau berbentuk lonjong bergantung di balik daun. Kemudian di bawahnya ada induk kumbang sedang menjaga telurnya. Tiba-tiba telur lonjong itu jatuh menimpa kepala induk kumbang. Dilihatnya oleh si induk kemudian diambil dan dibawanya ke sarang. Si induk mengira telur lonjong itu adalah telurnya karena warnanya yang sama. Beberapa waktu kemudian telur itu menetas, keluarlah tiga kumbang dan seekor ulat. Si induk tidak menyadari keanehan itu. Saat anak-anak diajari terbang, si ulat hanya diam saja karena tidak punya sayap. Si induk lanjut melatih mereka terbang lagi dengan melompat dari atas ranting. Kumbang kecil mulai bisa terbang dengan baik. Ulat pun ikut melompat namun dia jatuh meluncur ke bawah. Untung si induk bisa menangkapnya. Saat sudah menjadi kumbang dewasa, mereka terbang berkumpul di suatu tempat untuk mencari pasangan. Si ulat hanya bisa merayap di dahan. Lama-lama ulat pun tertidur. Lambat laun berubah menjadi kepompong dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Akhirnya ulat itu berhasil terbang seperti lainnya dan bisa menemukan pasangannya.